28 pemain Timnas U19 di bawah asuhan pelatih kepala Sintai Yong bertolak ke Thailand untuk melakukan pemusatan latihan. Di Thailand, Timnas U19 juga akan melakoni sejumlah uji coba melawan klub asal Tuhan Rumah dan tim dari Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bules yang tadi melepas 28 pemain Timnas U19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melakukan pemusatan latihan di Thailand. Rencananya para penggawa Garuda Muda di bawah asuhan pelatih kepala Sintai Yong ini akan bertanding melawan klub asal Tuhan Rumah dan tim dari Korea Selatan. Partai uji coba yang akan dilakukan di Thailand merupakan salah satu upaya seleksi untuk menentukan kerangka tim yang akan dipersiapkan pada Piala Dunia U20 2021 mendatang. Salah seorang pemain asal Barito Putra, Amiruddin Bagaskava Adiski mengatakan, ia sangat berharap bisa kembali menjadi bagian dari Timnas U19. Hal tetap masuk ke dalam sekuat yang ada di Timnas untuk Biala FC, untuk Biala FC, dan semoga bisa di Biala Dunia. Tapi sejauh ini proses latihan sendiri sudah aman-aman saja? Sejauh ini belum ada yang latihan, belum ada yang difokuskan latihan ya, karena kemarin ada seleksi-seleksi, karena seleksinya game terus, seminggu itu game terus, jadi belum terlalu. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan akan terus memantau sejumlah pemain Garuda Selek yang saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Inggris dan Italia. Menurutnya tidak menutup kemungkinan jebolan Garuda Selek bisa bergabung dengan Timnas U19. Timnas U19 akan berada di Chiang Mai, Thailand selama 12 hari dan akan menjalani partai uju coba sebanyak di Malaga. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews, melaporkan.